Lagi zombie terinspirasi dari pengeboman tentara Republik Irlandia atau IRA di Warrington, Inggris pada tanggal 20 Maret tahun 1993. Dua anak, Jonathan Ball dan Tim Pari, tewas. IRA adalah kelompok militan yang bertekad untuk menyingkirkan pasukan Inggris dari Irlandia Utara. Penyanyi utama Dolores O'Riordan mengklaim bahwa, zombie, berbicara tentang perjuangan kemerdekaan Irlandia yang tampaknya berlangsung selamanya. Liriknya bahkan berbunyi, itu tema lama yang sama sejak 1916. Cranberries mengklaim bahwa mereka menulis lagu zombie sebagai lagu untuk perdamaian yaitu perdamaian di antara Inggris dan Irlandia. Lagu ini mengambil posisi yang tidak dapat disangkal bahwa membunuh anak kecil itu tragis, tetapi dalam memasuki keributan politik, hal itu menimbulkan banyak kontroversi. Ini tidak mengejutkan Dolores O'Riordan, saya tahu itu akan menjadi sudut dari lagu tersebut, karena itu kontroversial, katanya kepada Songfax. Tapi, saya kira saya agak terkejut dengan kesuksesan lagu itu. Saya tidak tahu akan sesukses itu. Video tersebut direkam oleh Samuel Bayer, yang terbang ke Belfast sesaat sebelum gencatan senjata untuk mendapatkan rekaman area tersebut, itu adalah tentara Inggris asli dan anak-anak setempat. Bayer memotong adegan-adegan ini dengan gambar Dolores O'Riordan yang mencolok, berdiri di dekat salib dan dilapisi cet emas. Bayer, yang memulai sebagai pelukis, sangat kreatif dalam videonya ketika diberi kebebasan. Karyanya yang paling terkenal adalah, Smells Like Teen Spirit, dari Nirvana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1994, hanya beberapa minggu setelah lagu ini dirilis, IRA mengumumkan gencatan senjata setelah 25 tahun konflik. The Cranberries membawakan lagu ini di Woodstock 94 sebulan sebelum single dirilis. Di Amerika, lagu tersebut tidak dirilis sebagai single, sebuah taktik yang dirancang untuk menjual lebih banyak album. Salinan promosi dikeluarkan untuk stasiun radio dan MTV memberikan banyak pemutaran pada video tersebut, sehingga lagu tersebut mendapat banyak eksposur, membantu album No Need To Argo menjual lebih dari 7 juta kopi di Amerika Serikat. Saat video zombie, melewati 1 miliar penayangan di Youtube pada April tahun 2020, The Cranberries menjadi band Irlandia pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Terima kasih sudah berkunjung di channel jam 4 sore, di segmen musik sholik kita bahas seputar kisah unik dibalik sebuah lagu, album dan band, kami rangkum dari beberapa sumber. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar, like jika kamu suka, atau subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru. Selamat menonton, dan enjoy channel jam 4 sore. Terima kasih sudah menonton,